Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita tentu sudah sangat hafal dan familiar dengan kisah orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10 ayatnya ke-25 sampai ke-37. Sebuah perumpamaan yang menceritakan seseorang dari bangsa yang dianggap sebelah mata oleh orang Yahudi pada masa itu justru bertindak menolong seorang Yahudi. Padahal bisa saja orang Samaria tersebut enggan atau takut menolong. Tetapi atas dasar kemanusiaan dan rasa belas kasihan, ia memberanikan diri. Dalam hal ini, ia secara tidak langsung telah melakukan hukum Taurat yang dibegang teguh oleh orang Yahudi. Kisah orang Samaria ini tidak jarang menjadi remah dan inspirasi bagi banyak orang percaya untuk bertindak nyata dalam mengasihi sesama. Namun, menyatakan kasih kepada Tuhan tidak terbatas pada menolong sesama saja. Kita juga perlu mengerti bahasa kasih Tuhan dan apa yang Tuhan mau dari setiap kita masing-masing. Bisa jadi Tuhan sedang ingin menghabiskan waktu berkualitas dengan kita atau sebuah pujian untuk kita naikkan di hadapannya. Sayangnya, seringkali kita bukannya tidak peka akan suara roh kudus, melainkan kita mengabaikannya. Mari mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan memahami bahasa kasih Tuhan. Kalau kita ingin menunjukkan kasih kepada Tuhan, mulailah dengan menuruti segala perintahnya. Segala perintahnya berarti tidak untuk dipilih-pilih mana yang akan kita turuti dan mana yang tidak. Mungkin tidak selalu mudah bagi kita untuk melakukannya. Tetapi didasari atas kasih kepada Tuhan, kita akan rela melakukan apapun demi menyenangkan hatinya. Jika orang Samaria yang dianggap kafir oleh bangsa Yahudi dapat berbuat baik atas dasar kemanusiaan, terlebih orang percaya yang telah mengenal kasih Tuhan akan sewajarnya berhasrat untuk menyatakan kasih kepada Tuhan dengan menuruti segala perintahnya. Bagaimana cara Anda mengetahui bahasa kasih orang lain dan juga Tuhan? Mengapa Anda perlu menyatakan bahasa kasih kepada Tuhan? Bagaimana cara Anda menyatakan kasih kepada Tuhan? Tuhan Yesus, kami mau menunjukkan kasih kepada-Mu dengan menuruti segala perintah-Mu. Sekalipun terkadang sulit karena keegosian kami sebagai manusia. Tetapi kami mau belajar supaya namamu semakin dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak hanya kepada manusia, tetapi nyatakanlah juga bahasa kasih kepada Tuhan.